Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya gue Nah kali ini kita akan berburu lagi gue ya untuk kita jadikan olahan seperti biasa kita akan menjelajahi sekitar pesawahan dan hari ini nih Aura-aura pesawan ini kayak agak-agak beda nih gue itu disini kayak kabut gitu dan pokoknya agak-agak seremlah aura-auranya gue entah kenapa ya hari ini hari Jumat tepatnya di pesawahan ini keadaannya walaupun siang tapi emang benar-benar agak mencekam gitu ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan tidak terjadi sesuatu gue Nah biar ganggu lama-lama kita langsung berburu gue ya kita langsung ke-gesa ke-guh disini terdapat banyak kangkung lagi kangkung lagi ya ini kayaknya penonton juga bosen ya kalau kita ngelakang tunggu terus gue kita akan coba tadi ini namanya daun talas gue dan daun talas ini kayaknya nggak bisa diolah-olah nggak bisa dimakan dari sebelah sini kita menemukan tumbuh-tumbuhan atau tempat-tempat yang gini itu merupakan parasit ya tumbuhan yang merugikan kalau tempat tambak tapi kalau tempat-tempat yang gini itu tempat tambak ini merupakan parasit ya tumbuhan yang merugikan kalau tempat tambak tapi kalau tempat-tempat yang gini itu benar tidak bisa juga di eh tanam atau dijadikan hiasan buat di kolam-kolam ya gue ya kita langsung lanjut gue kembang-tumbuhan yang bisa kita olah gue tadi juga daunan saya iyo kita coba apakah ini bisa dimakan atau tidak gue ini pahit dan kayaknya ini mengandung kacun gue ini bisa juga di bisa diolah jadi obat buat luka gue tapi ini namanya buah semacam sirih kain ini sejenis babadotan gue tuh wanginya juga wanginya mirip-mirip babadotan gue ya yuk kita lanjut kembali lagi kita itu ular atau biawak ya gue yuk nanti bisa lihat gue ini pohon gurian gue ayano keguna Tuhan lihat kan ini pohon sudah lama dan sudah tua gue gede banget soalnya gue dan biasanya di pohon-pohon gede kayak gini suka ada ular ijo kayak gonyosoma gue buah waduh gue kayaknya ini boneka santet nih gue tuh lihat ya tadi kita pas nemu skaternya ini udah menancap di perutnya gue tapi udah kita cabut ya udah bener-bener tuh ternyata di tempat ini bener-bener angker gue ya sampai kita menemukan boneka santet gue tuh pasti ini orang yang kena santen itu lukanya di sebelah sini gue itu di perut yang soalnya tuh perutnya tadi terkena cutter dan katanya udah menancap gue mudah-mudahan setelah masa saya cabut tadi katanya orang yang disantetnya itu sembuh gue nah ini bener-bener perbuatan dolim gue jolim banget ya orang menyantet dengan sebuah boneka ini gue dan kayaknya ini yang ada apanya ini namanya men saya tidak berani nyebutinnya men kaya titit atau kanjut ya nah gue biar dukunnya dukun santetnya biar ngamuk biar marah bagaimana kalau kita bikin olahan gue boneka santetnya gue setuju gak gue setuju kita langcung ya nah gue setelah tadi kita berburu dan tidak dapat buruan hewan dan lainnya kita cuma dapat boneka santet gue kali ini kita akan bikin olahan dari boneka santet seperti apa rasanya itu boneka santet gue kita coba dan sebelumnya kita bikin dulu bumbu buat boneka santet itu oke gue disini udah ada kemiri bawang putih dan juga kuning gue jadi ini bumbunya sederhana ya gue biasa kita ulek sampai halus biatannya ini udah bener-bener halus dan bubuk gue kalau udah halus ini kita langsung persiapkan buat perapiannya gue yuk kita langsung gas gengur nah gue dikarenakan minyaknya udah panas luar api kita langsung bakar eh bakar goreng gumbu-gumbu yang tadi kita udah kulak gue weh Wih 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 amazing amazing agak-agak aneh gue siapinya juga ini agak-agak aneh dan sudah mau meneksi apinya gue panggung boneka santet gitu-gitu tuh hai hai Tunggu sampai benar-benar matang gue Nah saya langsung masukkan boneka santetnya gue Jadi boneka santet ini udah saya netralisir ya dan dia akan kembali kepada Kalau kita menemukan boneka santet kita harus langsung bakar Dan sebelum dibakar kita baca bismillah dulu gue Setelah itu makan Nah Kita langsung Tapakan air lagi gue Orang lebih muna maksingannya banyak gue Yang kainya apinya mati gue Biar lebih-lebih mantap dan nikmat Kita tambahkan tomat Kita mulai kasih garam Gula pasir Dan mecin gue Mecin gue Kita aduk bumbunya biar merata Dan kita tunggu sampai benar-benar matang gue Gas genggu Oke gue Ini kayaknya udah matang Kita langsung angkat aja ya Boneka santetnya udah jadi gue Nah oke gue Ini olahan boneka santetnya udah matang Dan udah benar-benar bisa dimakan gue Seperti biasa Sebelum kita makan Kita baca doang dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung coba gimana rasanya olahan boneka santet gue Yuk kita langsung Sikat dan eksekusi gue Pertama-tama kita coba dulu dari kakinya gue Wah rasanya gue Bener-bener mantap Kita coba lagi Coba lagi Angin yang makin gede gue Kebek makan boneka santet Ya makan boneka santet ini gue Yang mudah Kita coba lagi Kita coba tangannya Kita coba kuahnya juga gue Ini bener-bener mantap gue Santap lagi tangannya gue Dengan kita olah Boneka santet ini Mudah-mudahan yang Bisa terlepas ya gue Dan mudah-mudahan Orang yang menyantetnya Bisa merasakan sakit dan gigitan si gue Oke gue Langsung Sikat lagi Bener-bener gurih Ada asam-asamnya dari tomat Tidak gue Tidak ada eksekusi nih Mantap gue Nah Karena kan Boneka santetnya udah habis Udah dilahap sama saya Konten saya kali ini Cukup sampai disini dulu gue Jangan lupa Sakitkan terus Konten-konten selanjutnya Yang lebih menarik Lebih seru Dan yang pasti dengan Menu-menu terbaru gue Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa apa gue Gaskan gue Gaskan gue Buhuuuui selamat menikmati